Halo teman-teman, selamat datang kembali di CSI Zone Nah, pembahasan minggu kali ini memang lebih eksklusif karena minggu kali ini kita fokus ke in-ear monitor yang kelasnya high-end nih dan baru aja datang di CSI Zone tuh in-ear monitor dari Sennheiser, yaitu IE600 Kalian udah pasti pada penasaran dong, langsung aja simak pembahasannya Sennheiser IE600 ini merupakan in-ear monitor yang baru aja dirilis oleh Sennheiser yang diluncurkan di kuartal ke-3 ya setelah IE900 dan juga IE300 in-ear monitor dengan harga 12 juta ini menurut gua punya banyak hal yang menarik terutama dari segi suara tapi sebelum kita jauh membahas suara ya pasti kita akan bahas tentang unboxing dan buat keleti kita mulai aja dulu dari unboxing-nya dong Oke, udah badi, kita bakal unboxing in-ear monitor Sennheiser IE600 dan di depan kita udah ada box-nya kalau dari segi tampilan nih, khas Sennheiser banget ya dengan warna action blue di bawah sini Hi-Res Audio, jadi in-ear monitor ini sudah bersertifikasi Hi-Res dari Jepang untuk produk Sennheiser itu bergaransi 2 tahun jadi kalian bisa pakai in-ear-nya itu lebih aman ya karena untuk produk high-end seperti ini kalian harus memastikan bahwa produk ini bergaransi resmi dan produk ini didistribusiin oleh PT Inti Omega Teknik Indo yang merupakan distributor resminya di Indonesia nah sekarang kita lihat informasi apa yang bisa kita dapatin minim banget ya enggak seperti dus in-ear monitor China yang kebiasaannya ada berbagai macam informasi nah ini enggak terlalu banyak mungkin ini QR Code yang ketika kalian scan kalian akan diarahin untuk ke webnya Sennheiser dan kalian bakal tahu kalau ini produk original atau tidak oke itu aja untuk dari tampilan box-nya kita bakal langsung cek lengkapannya apa aja yuk oke dan di depan kita ini adalah kelengkapan dari Sennheiser IE600 kita bakal mulai dari in-ear nah ini dia in-ear-nya ya in-ear IE600 ini tampilannya seperti ini ya jadi dia dibuat dari bahan metal nih dan juga finishingnya tuh khas banget dari si seri IE ya kayaknya cek lagi apa aja yang ada di sini selain in-ear ada dapet kabel balance nah ini ada dua kabel ya kalau kabel yang single-ended ini artinya digunakan untuk ponsel atau digunakan di perangkat audio yang menggunakan jack 3,5 untuk kabel balance-nya Sennheiser menggunakan kabel balance 4x4 pentakon gini ya modelnya keren untuk eartips kita dapet segini ya ada 1, 2, 3 nah ada 3 ukuran baik itu foam eartips ataupun silikon eartips ya selebihnya aksesoris yang umum banget pertama case kalian dapet casenya Sennheiser seperti ini ini cocok buat teman-teman nyimpen kabel kabelnya bisa masuk sini 2 kabel bisa masuk jadi casenya muat untuk 2 kabel dipaskan kalau kalian bawa mungkin untuk traveling atau untuk meet atau untuk penyimpanan agar aman case ini udah cukup banget untuk mengakomodasi dan selebihnya ya buku manual ya kalian kalau beli bisa baca apa aja saran untuk agar in-ear monitor premium ini lebih awet kalian bisa baca guide-nya ya demikian gue rasa pembahasan unboxing kita mulai membahas masalah build quality dan di tangan gue ini udah ada IE600 yang bakal kita bahas masalah build quality-nya secara umum IE600 ini build quality-nya super solid dengan housing dengan bahan metal yang di finishing agak bertekstur gitu ya seperti tekstur kulit jeruk mulai dari finishing-nya ini gue rasa sudah mencerminkan Sennheiser banget pertama logonya di depan udah pasti dilihat sekilas ini adalah in-ear Sennheiser lanjut ke bagian kabel ini yang kalian perlu perhatikan bahwa IE600 ini menggunakan MMCA Plus artinya kalian gak bisa gunakan sembarang kabel nih kalian harus menggunakan kabel yang sesuai dengan IE600 ini tapi jangan khawatir audio buddy ada 2 kabel yang disertakan dalam IE600 ini pertama single-ended 3.5 yang kedua balance 4.4 secara umum build quality kabelnya ini lentur banget ya gue suka banget ini kabelnya karena gak mikroponik mudah digulung dan juga finishing gold plated-nya ini keren banget nah kita udah bahas masalah build quality yang secara umum gue impress banget dengan finishing-nya lalu bagaimana dengan fitting-nya seperti yang saya singgung tadi di depan bahwa in-ear monitor ini desainnya over-ear jadi ketika dipakai itu ya tinggal dicantalin aja nih di telinga kalian bisa mengatur pas atau enggaknya in-ear monitor ini di telinga kalian dengan cara mengatur ear hook ini lanjut masalah fitting yang bisa diatur ear tip-nya ini di posisi paling mentok dengan in-ear monitor atau yang agak jauh ini membuat fitting juga berbeda bagi saya fitting yang lebih pas itu adalah ketika ear tips-nya itu agak jauh karena memposisikannya jauh lebih gampang di daun telinga kita tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya kalian bisa atur sesuai preferensi kalian lalu gimana sih impresi suaranya udah gak usah bahas lama-lama dah yang lainnya buruan langsung ke impresi suara yuk nah kita bakal bahas secara umum karakter dari IE600 ini kalau kalian lihat grafnya ya IE600 ini punya karakter yang sedikit V-shape atau bahkan menurut saya ini cukup powerful ya nah preferensi orang bisa beda-beda jadi karakternya memang secara umum ini V-shape tapi ternyata ini bisa kalian sesuaikan dengan preferensi musik kalian dengan apa? pengaturan ear tips nah ini gue kasih bocoran bahwa IE600 seperti gue bahas di depan tadi bisa diatur posisi ear tape-nya itu mau didekat di body ini atau agak jauh dikit yang pertama gue bahas deh ketika dekat dengan body artinya mentok ear tape-nya di body-nya impresi suaranya ini bass-nya lebih powerful teksturnya dapet dan juga kita bisa mendengar dengan jelas kapan itu ada attack dan juga ada sustain dan juga decay jadi bener-bener separasi bass-nya ini menurut saya one of a kind sih mid-range-nya ini juga terasa lebih bertekstur dan juga terasa lebih lega gitu ya menurut saya dan di high frequency-nya tentu khas sennheiser banget dimana teksturnya ini bagus banget terender dengan sangat clean kalau kata temen saya lanjut untuk kalian yang kurang suka bass nah ini kalian bisa majuin dikit ear tip-nya dan dapet suara yang lebih katakanlah reference ya dengan intensitas bass yang lebih tipis dan juga mid-range yang sedikit agak jauh mundur ke belakang kalian bisa dapetin feel soundstage atau soundfield yang lebih lega sebenarnya untuk lagu-lagu teknikal bisa dan juga bisa diatur untuk lagu-lagu yang bersifat musical ini gue demen banget lalu bagaimana kesimpulannya apakah in-ear monitor ini layak kalian miliki kesimpulan dari sennheiser i600 ini adalah in-ear ini mengakomodasi banyak sekali genre musik boleh dibilang dengan tuning ear tips yang bisa diatur sedemikian rupa tadi hampir semua musik masuk loh di i600 ini word lah kalau gue punya 12.500.000 katakanlah gue cari in-ear yang bisa mengakomodasi banyak sekali jenis musik i600 akan jadi top of the mind gue kelengkapannya pun juga udah termasuk sangat mengakomodasi berbagai setup kalian seperti single ended dan cable balance gue saranin buat para pecinta suara balance untuk ngelirik i600 ini kalian bisa audisi di CSE zone karena unit ini bisa dicoba ada demo unit nah seperti biasa nih gue ingetin buat teman-teman semua yang pengen support channel ini tetap dengan cara minimal di video ini kalian like dan share dong tentunya karena kita punya in-ear yang worth it banget untuk dicoba dan jangan lupa tetap buat channel ini lebih rame berkembang dengan cara subscribe aktifkan notifikasi lonceng biar kita makin semangat kontennya thank you banget udah nyimak konten kita see you di konten selanjutnya selamat menikmati